Hai Baking Lover, selamat datang di channel Lisa Ahmadi Di video kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat puding kek tiramisu Ini salah satu request yang terbanyak di minggu ini Nah mau tau apa aja bahan dan cara membuatnya, yuk nonton videonya sampai habis Langkah pertama kita ayak bahan kering untuk membuat kek Ini ada tepung terigu protein sedang dengan bubuk coklat Setelah diayak kita campur jadi satu Kemudian disisihkan Nah sekarang untuk bahan basahnya, telurnya harus yang suhu ruang, ukurannya gunakan yang ukuran sedang Tambahkan gula pasir Emulsifier, ini saya pakai SP Lalu pasta vanila Kemudian saya akan mixer menggunakan stand mixer Eco Home tipe ESM999 Ini saya akan pasang whisknya dulu Kemudian gunakan speed paling rendah, nanti bertahap kita naikkan sampai ke speed nomor 6 Ini akan saya mixer sampai mengembang pucat dan berdejak Nah stand mixer Eco Home ini mampu bekerja secara cepat dan profesional dengan teknologi tinggi dan desain yang kokoh Oh iya ini kapasitasnya 6,5 liter, lebih detailnya lagi kalian bisa baca di kolom deskripsi Setelah kental, pucat dan berdejak kayak gini, masukkan bahan kering, terigu dan coklat bubuk Masukkan bertahap sambil tetap dimixer di kecepatan rendah Seperti ini cukup, gak perlu sampai tercampur rata Nah ini akan saya bersihkan dulu pinggiran mangkuknya dengan spatula silikon dari Eco Home Setelah itu kita masukkan kental manis coklat Diaduk lagi sampai rata Terakhir kita masukkan minyak goreng Nah ini kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata ya Kemudian tuangkan adonan ke loyang Ini loyangnya sudah saya alas dengan kertas baking Setelah itu kita ratakan Dan jangan lupa dihentakan kayak gini agar gelembung udara di adonannya berkurang Nah saatnya kita kukus Kukusan ini sudah saya panaskan 15 menit yang lalu Terus ini akan saya tutup pakai aluminium foil Boleh penutup pancinya dibungkus dengan kain tebal ya Ini gunanya agar air kukusannya nanti tidak menetes ke adonan Terus kita kukus selama 20-20 menit dengan api sedang cenderung kecil Nah sepertinya sudah mateng Kita lakukan tes tusuk dulu Nah ini sudah tidak ada lagi adonan yang nempel Tandanya keknya sudah mateng Sebelum dikeluarkan kita sisir dulu pinggirannya Supaya lebih mudah terlepas Oke jadi ini keknya kita diamkan aja sampai dingin Setelah dingin keknya kita masukkan kembali ke dalam loyang Terus kita sisihkan dulu Selanjutnya kita bikin puding susunya Bahan-bahannya adalah gula pasir Masukkan ke panci Bubuk agar plain Susu cair full cream Nah ini kita aduk sebentar Terus masukkan kuning telur Kita aduk lagi sampai tercampur rata Kemudian kita masak sampai mendidih Dengan api sedang sambil kita aduk terus Setelah mendidih segera diangkat Nah jadi ini kita aduk terus sampai dingin Biar lebih cepat dingin saya mau pindahin ke mangkuk Ini kita aduk terus sampai dingin Atau paling enggak hangat suam kuku ya Setelah itu kita tuang ke atas kek Nah kenapa sih harus dituang dalam keadaan dingin Karena kalau masih panas keknya akan mengambang Oke ini udah ya Jadi sekarang kita langsung bikin puding kopinya Bahannya gula pasir Masukkan ke panci Bubuk agar plain Coklat bubuk Kopi tanpa ampas Kuning telur Terakhir masukkan susu cair full cream Kemudian kita aduk sebentar sampai tercampur rata Terus kita masak sampai mendidih Sambil kita aduk terus Setelah mendidih Kita langsung tuang ke atas puding susu yang sudah mengeras Nah jadi disini puding kopinya gak perlu ditunggu sampai dingin Seperti puding susu tadi Setelah selesai kita diamkan sampai benar-benar mengeras Kalau perlu nanti boleh dimasukkan ke kulkas ya Nah ini dia puding kek tiramisu nya sudah mengeras Sekarang kita keluarkan dari loyang Gunakan loyang yang lebih besar Sebaiknya dikasih air Agar nanti pudingnya tidak nempel Nah ini kita akan balik Karena keknya harus paling di bawah ya Kemudian semua sisinya dipotong dikit Agar tiap lapisan keliatan Terima kasih telah menonton Terus kita potong-potong lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah menonton Setelah dipotong kita taburi dengan bubuk coklat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sekarang kita cobain ya Kek coklatnya ini lembut banget Terus pudingnya yang padat Rasa puding kopinya juga berasa banget Pokoknya ini enak banget deh Kalian harus coba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya